KPU Kabupaten Pandegelang menyerahkan berita acara pengesahan dokumen administrasi hasil penelitian perbaikan persyaratan 4 bakal pasangan calon atau Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Pandegelang dalam Pilkada Serentak 2024. Penyerahan berita dokumen administrasi persyaratan Bapaslon dilakukan Ketua KPU kepada tim penghubung 4 Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Pandegelang diolah kantor KPU Kabupaten Pandegelang. Sabtu 14 September 2024 malam, 4 Bapaslon Bupati dan Wakil Bupati Pandegelang, yakni Udeh Suhada dan Pujianto, Fitroner Isan dan Diana Jayabaya, Raden Dewi Setiani dan Ingandri Supriyadi, serta Apaptadi dan Ratu Anita. Ketua KPU Kabupaten Pandegelang, Nunung Nurazhzah mengatakan, KPU sudah melakukan verifikasi administrasi dan sudah mengklarifikasi beberapa dokumen perbaikan. Dalam ini adalah penyerahan berita acara hasil vermen, yang mana kami lakukan sejak tanggal 8 kemarin sampai tanggal 14, kami sudah melakukan titik lanjut dari beberapa dokumen yang diajukan oleh bakal pasangan calon, dan kami sudah menetapkan dengan hasil mereka diterima secara lengkap dokumen, maka berikutnya kami akan buka publikasi ke masyarakat luas dan juga menemukan tanggapan dari masyarakat luas. Tanggapan mulai esok hari, tanggal 15 sampai tanggal 18, kemudian untuk klarifikasinya juga dari tanggal 18 sampai tanggal 21, itu per tiga hari ya, yang mana klarifikasi itu kalau memang ada tanggapan, tapi kalau tidak ada tanggapan ya mereka tinggal melaju ke masa penetapanan. Selamat menikmati!